Bagaimana sebenarnya kronologi penghadangan mobil, bantuan bagi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat? Kita akan membahasnya bersama Kabin Humas Ponda, Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo. Selamat malam Pak Ibrahim. Selamat malam Mbak Nid. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Pak Ibrahim, sudah ada berapa sebenarnya laporan penghadangan relawan ini yang sudah masuk ke kepolisian? Ya, dari kemarin memang kita mendapatkan laporan melalui medsos ya. Jadi setelah kejadian kemarin itu, anggota sigap untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terkait dengan kejadian tersebut. Dan memang akhirnya kita peroleh informasi tersebut dan berhasil kita mengamankan tiga orang. Ini terjadinya di daerah Bandungan, desa Padaluyu. Nah dari ketiga orang tersebut, kita ambil keterangan, kemudian kita klarifikasi terkait dengan kejadiannya. Nah kemudian kita juga melakukan pengecekan ke lokasinya. Dan memang benar ternyata ketiga orang tersebut merupakan warga yang juga terdampak bencana. Jadi setelah itu kemudian kita melakukan peringatan kepada mereka dan mereka menyadari dan mohon maaf atas kejadiannya. Kemudian akhirnya kita kembalikan ke kampungnya lagi. Berarti baru satu yang dilaporkan ya Pak ya, karena hari ini kami menerima lagi informasi dari video yang kemudian viral di media sosial. Ada lagi penghadangan meminta mobil logisi dari lawan ini untuk berhenti meskipun akhirnya dipersilakan untuk lewat. Sudahkah ada kemudian laporan mengenai hal serupa? Ya jadi memang baru satu yang kita dapat laporan ya. Untuk yang kedua ini kita akan tidak lanjuti lagi apabila memang ada informasi yang sama lagi. Kalau kedua kejadian ini sebenarnya sudah beredar pula video permintaan maaf dari orang-orang yang memang menghadang kemudian meminta bantuan untuk diturunkan di tempat mereka. Kalau kita melihat sudah meminta maaf keduanya, apakah kemudian seperti apa penanganan hukum ya Pak Ibrahim? Ya jadi kita juga tidak semata melihat dari aspek hukum yang ada ya. Dan memang kita melakukan pemeriksaan, kemudian klarifikasi terkait dengan situasi dari masyarakat tersebut. Nah dimana memang kita sama-sama menyadari ini kondisi bencana dimana memang kita mengedepankan kemanusiaan. Sehingga dengan kondisi itu pertimbangannya akhirnya kita kembalikan kepada kampungnya. Ya tetapi yang bersangkutan juga sudah menyadari kekeliruannya dan tidak akan mengulang perbuatannya. Ya semoga apa yang terjadi ini bisa menjadi pelajaran dan tidak terjadi lagi, terulang gitu. Tentukan kami juga tidak ingin kemudian membuat para relawan yang sudah menempuh perjalanan, membawa bantuan ini kemudian menjadi khawatir. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penghadangan ini terjadi lagi Pak Ibrahim? Ya jadi kita juga mengapresiasi ya bagi masyarakat yang ingin berdonasi atau menyumbang kepada kondisi kemanusiaan terhadap bencana ini. Tetapi kita sangat berharap kepada masyarakat yang ingin menyumbang agar menyalurkan sumbangannya itu kepada regulasi yang memang sudah ada. Di sini kan banyak sekali posko-posko yang bisa menyalurkan sumbangan tersebut. Selain itu juga apabila memang akan memberikan sumbangan ke suatu daerah, ini juga perlu koordinasi dengan kita dan kita sudah menyiapkan pengawalan-pengawalan untuk mengawal sumbangan ini menuju kepada daerah yang akan dituju nanti. Sehingga kita berharap bahwa ini bisa mencegah atau menyambungkan komunikasi yang ada apabila memang ada permasalahan yang terjadi di jalan. Kemudian yang lain juga kita membuka hotline karena memang pada saat pasca kejadian pemetaan demi pemetaan dan scanning juga tetap dilakukan terkait dengan spot-spot atau daerah-daerah berdampak. Nah namun dalam pemetaan tersebut kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin masih ada beberapa areal-areal yang belum tersentuh. Ini tetap kita lakukan pemetaan. Untuk itu hotline ini kita berharap bisa menjadi sarana komunikasi bagi masyarakat untuk menginformasikan kepada kita daerah mana saja yang mungkin belum mendapatkan bantuan sehingga bisa kita regulasi untuk memberikan bantuan berupa dukungan logistik kepada masyarakat. Jadi memang sebenarnya sudah disiapkan kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi mulai dari para arelawan untuk distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran tapi juga bagi warga yang sepertinya kami menerima banyak informasi bahwa warga tidak atau belum mendapatkan bantuan ya Pak ya? Ini juga kan kita lakukan scanning dan juga klarifikasi ya terkait dengan informasi yang kita peroleh tersebut. Memang apabila memang kejadian ini baru terjadi dan kita mendapatkan informasi memang baru satu ya. Kalaupun misalnya ada yang kedua nanti akan kita cek lagi ulang dan kita klarifikasi lagi. Apabila memang kita mendapatkan informasi lagi selanjutnya terkait dengan adanya warga yang belum mendapat bantuan, ini informasi bagus untuk bisa kita komunikasikan kepada warga dan memberikan bantuan kepada mereka. Baik kami ingin sekali terakhir untuk memperlihatkan kembali nomor telepon yang bisa dihubungi oleh warga baik warga yang membutuhkan bantuan karena menjadi korban gempa maupun juga warga yang kemudian ingin berdonasi. Kami akan sekali lagi tampilkan nomor yang bisa Anda hubungi sodara layanan korban gempa Anda bisa menghubungi 0821-2866-7356. Ini berkoordinasi dengan laporan kepolisian dan juga BPPD terkait dengan apa yang bisa Anda lakukan jika Anda ingin membantu proses distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran. Baik, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami malam hari ini Kabir Humas Polda Jawa Barat, Pak Ibrahim Tompos sudah bergabung di Kompas malam hari ini. Terima kasih, selamat malam Pak. Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb.